Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera Salam Home Sebangsa dan Setana Air Republik Indonesia yang kita cintai Salam Nusantara Di kesempatan hari ini Mari kita panjatkan puji syukur Karena masih Menikmati Seisi nar alam dunia ini Terima kasih yang sudah menyaksikan video sebelumnya Dengan kajian Kudang Angon, Ratu Adil Atau Satrio Peninggit Tentunya di kesempatan Hari ini saya Ingin Berbagi syaran ataupun pendapat Ataupun pengalaman Intinya disini Saya mau silaturahmi buat Sedulur-sedulur atau saudara-saudara Kita semua Dengan di tahun 2020 ini Banyak Peristiwa yang membuat kita Sangat Mencemaskan ya Namun tentunya disini kita masih Harus mengucapkan syukur alhamdulillah Di negara kita Nusantara ini Republik Indonesia ini Masih diberi perlindungan Dengan Dat Maha Kuasa Lila Irobil Alamin Tentunya kita Meminta perlindungan Kepada Kepada Sang Halik Ataupun Sang Mahaisa Ataupun Sang Widi Tentunya dengan Keyakinan kita Masing-masing Oke Di kesempatan Hari ini Saya akan melanjut Dengan tema Budak Anggut itu sendiri ya Dan kali ini Orang-orang memperbincangkan dengan Perjanjian Sabdo Palau Ataupun yang Noyogengkong ya Dimana Perjanjian Pembukaan Atau Babat Bibit Pulau Jawa Dengan Kisahnya Sesubakir Dengan mitos Atau faktanya Tumbal Tanah Jawa Tentunya Bukan saudara-saudara kita Itu bagian dari sejarah Itu bagian dari Sang Pelaku Pembalan Lelukur kita Dan kemarin Terjadi lagi letusan ya Di gunung Pulau Jawa juga Krakatau Kita Cuman Harus bisa Ataupun Berbanyak Mengucapkan syukur juga Tentunya Itu sudah menjadi Kehendak yang maha kuasa Namun disini Kita Sebagai Makhluk Yang Diberi akal Tentunya kita harus berpikir Dan Harus bisa merasakan Energi alam Yang Sekarang mulai Muncul ya Dengan Kekuasaannya tentunya Unsur api Angin Tanah Air Bila mana Sudah menjadi Gendaknya Tentu Sudah Menjadi bagian ceritanya Nah Kejadian kemarin Dengan meletusnya Gunung Merapi Kita Akan membahas Sedikit Dari kejadian tersebut Banyak Ataupun Para ahli Ataupun Para Spiritual Mengatakan bahwa Ini sudah Masuk ke Hitung-hitungannya Dengan Lakonnya Para Terdahulu Dengan adanya Sunda Wibitan Sunda Kejawen Dan Tentunya Banyak Laki Budaya Yang Ada di Nusantara Ini Dengan Kejadian Meletusnya Gunung Merapi Kemarin Tentunya Perjanjian Yang Akan Ditagih Dengan Perjanjian Dulu Pelaku Terdahulu Atau Nenek Moyang Kita Namun Tentunya Kita harus Berpikir Cernih Dan Kembalikan Laki ini Kekuasaan Yang Maha Kuasa Kita Hanya Bisa Merasakan Kita Hanya Bisa Untuk Menerima Apapun Itu Kejadiannya Namun Buat Para Tokoh Ataupun Budayawan Ataupun Sendikiawan Mari Saudara-saudara Kita Untuk Menjadi Renungan Bahan Untuk Menjadi Kajian Tentunya Dengan Kekuasaannya Apapun Bisa Terjadi Dan Balik Lagi Pesan Yang Sekarang Dari Alam Semestanya Tentunya Kita Harus Bisa Membaca Bahwa Dengan Adanya Kejadian Di Tahun 2020 Ini Mari Kita Mendekatkan Diri Kepada Yang Maha Kuasa Dan Tentunya Terjadinya Gunung Mulatus Itu Ada Sebab Dan Akibat Mengapa Alam Sekarang Mulai Koyah Ataupun Mulai Berbicara Tentu Kita Sebagai Penghuni Ataupun Tamu Di alam Semesta Ini Harus Saling Menghargai Harus Saling Menjaga Harus Saling Bisa Merawat Ataupun Tahu Siapa Kita Dan Tentunya Cerita Cerita Dari Sejarah Terdahulu Para Nenek Moyang Kita Dengan Adanya Kisah Pasti Ada Seorang Pelaku Namun Balik Lagi Ke diri Kita Masing Masing Dengan Pengetahuan Yang Kita Miliki Dengan Apa Yang Masing Masing Pola Pikir Masing Masing Namun Kita Berbagai Kendaraan Ataupun Berbeda Pendapat Satu Tujuan Dan Jangan Saling Menyalahkan Tentunya Apapun Itu Kita Perkenaan Dengan Hal Yang Positif Hal Yang Baik Bahwa Apapun Bisa Terjadi Dengan Kehendaknya Dan Semoga Pesan Para Leluhur Di Tahun Ini Dikehendaki Dan Diridoi Oleh Sang Maha Kuasa Dan Peristiwa Alam Meletusnya Gunung Meraku Ini Dengan Cerita Yang Semar Sabdo Palo Noyogenggong Tentunya Itu Bagian Dari Sejarah Dan Jangan Lupa Siapa Kita Sebagai Manusia Harus Berpikir Dengan Akal Sehat Terima Terima kasih.